Intro Memasuki hari ke-12, banjir di Kabupaten Demak mulai berangsur-surut. Hal itu terlihat di wilayah kecamatan Karanganyar sebagai wilayah yang tergendang paling parah. Kini ketinggian air tersisa 10 hingga 30 cm. Surutnya genangan air di Kabupaten Demak ini disebabkan faktor cuaca dan keberhasilan tim gabungan, menutup tanggul sungai Wulan yang jebol beberapa waktu lalu. Intro Hingga kini tercatat 25 desa di 3 kecamatan masih terendam banjir, yakni kecamatan Karanganyar, kecamatan Gajah, dan kecamatan Mijen. Intro Seiring dengan surutnya genangan air, warga juga mulai meninggalkan tenda pengungsian untuk kembali ke rumah masing-masing. Jalan lintas Semarang Kudus yang menjadi akses mobilitas utama wilayah Pantura, yang sebelumnya juga tergenang air hingga ketinggian 250 cm, kini sudah bisa dilewati kendaraan kecil. Sedangkan kendaraan jenis truk masih dilarang melintas sebab di sepanjang jalur masih terdapat tenda pengungsi yang masih bertahan. Tim UTV mengabarkan.